Hampir setiap perempuan tentu menginginkan kecantikan dan keremajaan kulitnya. Namun, mengingat harganya cukup mahal, banyak dari mereka yang berusaha mencari alternatif lain. Di antaranya dengan menyuntikan silikon cair ke bagian tubuhnya, agar tampak lebih menarik. Tergiur dengan ajakan seorang teman, Sri Puji memberanikan diri menyuntikan silikon cair di wajahnya. Saat itu, ia memilih untuk melakukan injeksi pada hidung, bibir bagian bawah, dan dagu. Untuk mengubah bentuk wajah sesuai yang diinginkannya, Sri diharuskan menggunakan 4,5 ampul silikon cair. Yang lihat di gambar itu, wih ya cakep ya. Untung saya ini nggak mau gitu. Tapi cantik-cantik semua, memang orangnya cantik. Awalnya, Sri memang puas dengan hasil yang diimpikannya. Tapi, dalam jangka panjang, efek kecantikan implan itu pun memudar. Cairan silikon di wajahnya mulai menurun, hingga justru membuat wajah Sri menjadi rusak. Ya, mendingan nggak mau, saya kalau tahu. Karena kan kita ya, Pak Loh, kurang wawasan, asal orang bilang ini bagus, ikut aja. Ya, saya pilih yang dulu lah. Meski sudah banyak korban, ternyata masih banyak kaum hawa yang belum jera juga untuk melakukan suntik silikon cair ataupun serum sejenis di tempat yang tidak berlisensi, demi memburu kecantikan. Sayang, hal yang bersifat medis ini juga dilakukan di sejumlah tempat yang notabene tidak memiliki pengetahuan medis tentang apa yang dilakukannya. Tim redaksi kontroversi mendapati beberapa salon yang membuka pelayanan injeksi suplemen yang menjamin konsumennya dapat memiliki kulit putih. Penyentikan silikon cair yang dilakukan di sejumlah tempat yang berlisensi. Penyentikan silikon cair dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang bersifat permanen. Seorang pelaku suntik silikon yang kami temui mengaku telah menjalani praktik ilegal ini sejak tahun 1995 lalu. Tindakan penyentikan silikon ini dipelajarinya dari salah satu rekannya yang juga bekerja di bidang kecantikan. Hanya berbekal jarum suntik, silikon, kapas, dan alkohol. Pria yang hanya lulusan SMA ini melakukan aksinya mengubah bentuk hidung, dagu, payudara, hingga bokong pasiennya sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk mempermudah hitungan takaran, biasanya silikon cair dimasukkan ke dalam botol plastik yang tentu tak lagi higienis. Ada dua macam ya, kalau dagu yang mau dibikin gelap atau dibikin luncing. Kalau dibikin luncing, ambil di tengah, itu dua ampul ya, satu di bawah. Kita gini-gini. Kalau emang dia ingin dibikin mangir, kita ambil di sini, kita di tengah hidup dengan maaf. Setelah itu, kita bikin alat, jepitan seperti dia, jepitan itu, kita jepit hidung itu selama 5 hari. Hasilnya seminggu juga ada dikatakan hasilnya sih. Untuk mengubah bentuk hidung, Dennis biasanya mematok tarif sekitar 400 ribu rupiah. Sedangkan, untuk pembesaran payudara, yang biasanya membutuhkan minimal 1 liter silikon cair, ia membandrol tarif antara 1 hingga 1,5 juta rupiah. Praktek suntik silikon memang menjadi tindakan ilegal. Pelakunya, melanggar Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Namun, praktek ini masih akan terus berlangsung selama ada permintaan dan pasokan bahan bakunya mudah didapatkan. Ya, dari penelusuran kami di salah satu pasar di kawasan Jakarta, keberadaan obat-obat ilegal ini memang mudah kami dapati. Tak perlu bersusah payah mendatangi tokonya, karena kami langsung dihampiri oleh para calo obat. Tanpa basa basi, kami pun langsung diarahkan menuju salah satu toko obat. Minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya obat-obatan ilegal menjadi penyebab masih tingginya permintaan untuk perawatan kecantikan semacam ini. Hasil yang memuaskan di awal pemakaian, membuat banyak orang lupa bahwa resiko sebenarnya menanti di kemudian hari. Biasa disuntik itu yang cair, yang sebetulnya bukan untuk manusia, itu kan untuk industri itu. Dia misalnya pecah, dia lari kemana-mana di sekitar payudaranya, dia akan menyebabkan alergi, menyebabkan infeksi. Yang kedua juga, dia bisa terbawa, kalau misalnya kena pengguluh darah pada waktu menyuntikkan itu, dia masuk dalam aliran pengguluh darah, kalau dia masuk ke paru-paru, ya bisa menyebabkan suatu sumbatan pada paru-paru, emboli paru. Itu membahayakan nyawa pasiennya, seperti itu. Peraturan tanpa adanya pengawasan, menjadi celah secuplah pihak untuk tetap meraup keuntungan pribadi tanpa mengindahkan bahaya yang akan dihadapi orang yang menggunakan jasanya. Meski telah melakukan seleksi yang ketat terhadap perizinan salon-salon akal, nyatanya, dinas kesehatan masih belum bisa menindak tegas kepada praktek ilegal ini. Salon kosmetik itu harusnya dia mengikuti aturan. Kalau dia hanya salon rambut, kemudian dia tenaganya bukan gak ada tenaga dokternya, maka dia dilarang menyuntik. Yang boleh melakukan tindakan adalah sebuah tempat sarana kesehatan yang mempunyai kompetensi kesehatan. Kemudian nanti biasanya setelah kayak gitu, kita panggil mereka persaratannya seperti apa, kemudian kalau memang dia masih bandel juga, ya kita akan tekor. Gaya hidup dan ekonomi lemah, mau tak mau memicu konsumen untuk nekat melakukan tindakan medis secara ilegal. Dunia usaha kecantikan memang menghiurkan, namun selama itu berkaitan dengan kesehatan manusia, sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga medis resmi yang diawasi oleh perundangan, sehingga kekuatan hukum bagi pelanggarnya benar-benar jelas. Terima kasih telah menonton!